Presiden Jokowi Dodo membuka Musyawarah Nasional 2018, Rapat Koordinasi Kusat 2019 di Puri Agung, Jakarta. Presiden Jokowi menyoroti efisiensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Presiden meminta agar Kementerian Lembaga dan seluruh pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menyusun skala prioritas nasional. Skala nasional yang dimaksud tidak perlu terlalu banyak, cukup menetapkan satu hingga tiga skala prioritas saja. Namun dapat dijalankan dengan fokus. Hal lain yang juga disoroti Presiden adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden meminta penyusunan rencana kerja pemerintah harus selaras baik di pusat maupun di daerah. Musren Bang Nas 2018 akan berlangsung hingga 11B mendatang. Hasil penyusunan RKP tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden dalam rapat kabinet untuk mendapat persetujuan. 4 minggu yang lalu, saya resmi meluncurkan program pemerintah Making Indonesia 4.0. Ini adalah upaya pemerintah untuk menanggapi revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat ini sudah di depan kita. Revolusi industri 4.0 sudah di depan kita. Saya berikan contoh. Ini adalah sebuah mesin, sebuah robot yang bisa mencetak sebuah rumah tinggal hanya dalam waktu 24 jam dengan biaya sepertiga dari biaya konstruksi yang lama, yang tradisional. Dunia sudah berubah seperti ini. Masa kita masih bertele-tele, berbelit-belit, masih ruwet. Mau jadi apa?